Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejarah. Kita berjumpa dalam perkuliahan pertama tentang pengantar sejarah kehadapan Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang termasuk dalam MKDU atau mata kuliah dasar umum. Jadi para mahasiswa dari berbagai jurusan serta berbagai fakultas di PTKI, baik PTKI yang negeri maupun yang swasta seperti kita ini, itu tentu akan berkenalan dan bertemu dengan mata kuliah SKI. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu disingkatnya SKI. Nah tentu saja kalau kita sudah berbicara tentang sejarah, maka kita akan berkenalan dengan berbagai bentuk peristiwa serta berbagai sosok atau orang dari masa silam. Namun sebelum beranjak jauh, saya akan memperkenalkan siapa diri saya terlebih dahulu. Nama saya Johan Wahyudi, pendidikan saya sekarang sedang menempuh serata tiga di jurusan Islam Nusantara yang spesifikasinya adalah sejarah peradaban Islam. Jurusan ini ada di bawah naungan Fakultas Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kemudian serata dua saya, saya selesaikan di Magister Sejarah Pemudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Serata satu saya, saya selesaikan di Al-Mamakar saya, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan sejarah peradaban Islam. Dan di tempat saya itu, di UIN, saya mengambil spesifikasi sejarah Islam masa Timur Tengah. Jadi tentu saja beberapa perbincangan yang akan kita jumpai dalam pertemuan-pertemuan ke depan disesuai dengan spesifikasi saya. Nah, itu latar belakang kepadanya saya. Terus kalau bicara karya ataupun hasil riset ilmiah yang saya sedang melakukan, saya berbicara pada Anda ini dari salah satu hotel di Jambi. Karena saya sedang dalam program riset untuk memetakan sejarah di Palembang, Jambi, dan Pekanbaru, terutama di periode Prat Sultan. Jadi sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Sebelum Kesultanan Jambi atau Kesultanan Palembang dan Kesultanan-Kesultanan di Riau ya, Kesultanan Siak atau Kesultanan Riau Lingga itu terbentuk. Jadi saya sedang menekuni kajian tentang masa transmisi dari masyarakat Hindu-Buddha ke masyarakat Islam. Ya, tentu saja kita tidak bicara tentang itu. Mari kita masuk dalam materi kita kali ini. Ya, sejarah Islam itu merupakan satu bagian yang cukup unik ya. Karena di dalam sejarah tersebut tersemat beberapa peristiwa ataupun episode penting di mana kita sebagai umat muslim dapat menelagani kisah-kisah dari masa siang. Tentu saja hadirnya kajian sejarah itu bukan untuk membuat kita terbuai. atau kalau dalam istilah sejarah barat tersebut pengaruh-pengaruh romantisme. Jadi ketika kita membaca karya-karya sejarah, menonton film-film sejarah, itu kan timbul nuansa heroisme dalam diri kita. Nah, bukan hanya sekedar itu. Jadi mengkaji sejarah itu kita seakan dibabarkan pada kejadian-kejadian masa silam yang di dalamnya tentu saja yang paling penting adalah agar kita dapat mengambil ibuah darinya. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita tuai dari umat-umat terdahulu untuk kemudian kita jadikan semacam tadbir, semacam pengajaran bagi kehidupan kita telah. sehingga ketika kita melangkah di masa depan itu kita tidak salah langkah karena belajar dari nenek-nenek moyang kita di masa-masa sebelumnya. Saya kira itu fungsi dari sejarah. Kalau sejarawan itu biasanya meyakini bahwa sejarah itu cermin masa depan. Jadi ketika kita mengkaji sejarah, itu tentu kita sedang melihat masa depan melalui perspektif masa lalu. Jadi ini yang unik. Kita membaca masa lalu, tapi sesungguhnya kita bisa mendeteksi masa depan. Itu berkaitan tentang fungsi sejarah juga. Kalau dalam perspektif sejarah ini, selama itu saja, fungsi utamanya adalah merekatkan persatuan umat dalam perspektif kesejarahan. Kita akan melihat bagaimana sejarah Nabi itu berlangsung. Bagaimana kesulitan Nabi Muhammad dalam membentuk umatan wasato. Jadi umat yang benar-benar terbentuk secara alamiah, menyatakan Islam, dan umat yang senantiasa menyebarkan paham-paham keagaman yang sifatnya mudra. Itu saya kira yang penting. Jadi Nabi Muhammad saya kira sampai detik ini itu adalah telah dan penting ketika kita ingin mencontoh seorang figur pemimpin yang menghargai arti keragaman, yang menghargai arti penting pengorbanan seseorang. Mungkin diantara kita sudah akrab ya, mendengar kisah-kisah sahabat Nabi yang memang ketika masuk dalam Islam itu kan didahului pengorbanan yang besar. ada sahabat Nabi yang disiksa seperti Bilal Bin Robah atau sahabat Nabi yang mengalami derah siksa dari para majikannya. Ataupun sahabat Nabi memang yang masuk dalam Islam, dalam suasana yang tentu saja gegap-gepita. Artinya dia masuk Islam itu selain karena faktor hidayah, juga karena ada dorongan hati untuk berkorban pada agama yang baru. Nah itu beberapa bahasan yang mungkin kita akan jumpai dalam sejarah Islam. Nah tentu sebelum kita beranjak lebih jauh, Anda akan saya antar pada pembahasan mendasar tentang pengertian dari sejarah, kebudayaan, dan Islam. Nah sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, yang dikatakan sejarah tentu saja adalah peristiwa yang terjadi di masa Islam. Nah ini ukuran peristiwa itu disebut sejarah itu sangat beragam. Ada yang mengatakan peristiwa yang sudah berlangsung satu detik sebelumnya itu sudah termasuk sejarah. Namun yang lain mengatakan peristiwa yang dikatakan sejarah itu adalah yang telah berlalu batasannya 50 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2021 maka peristiwa yang disebut sejarah itu sekitar tahun 1970-an. Nah itu baru disebut sejarah. Jadi tahun 1980 sampai tahun 2018 misalnya, ya itu tidak disebut sejarah karena belum apa namanya terentang 50 tahun dari sekarang. Nah kemudian aspek penting dalam sejarah tentu saja adalah manusia. Jadi binatang kemudian tumbuhan itu tidak mempunyai sejarah. Meskipun kalau kita sering mantan film nasional geografik misalnya kan ada bahasan tentang dinosaurus. Nah apakah dinosaurus itu masuk sejarah atau tidak? itu kan pertanyaannya. Karena itu kan masanya sudah sangat panjang dan tentu layak dijadikan suatu kajian sejarah. Nah kalau ada pertanyaan seperti ini saya menjawab bahwa sebenarnya dinosaurus itu tidak termasuk dalam kajian sejarah. Meskipun dalam tata ilmu pengetahuan barat ada yang namanya adalah sejarah alam atau natural history itu di dalamnya tidak memuat aspek yang termasuk maksud saya di dalamnya adalah kehidupan dinosaurus dan kalau kita terjemahkan kan artinya sejarah alam. Tapi ini tidak termasuk dalam bahan kajian sejarah dia justru masuk dalam kajian biologi. Cabang ilmu biologi. Nah jadi poinnya adalah sejarah itu hanya dilakukan oleh manusia. dan waktunya itu adalah dilakukan di masa lampau. Nah selanjutnya kebudayaan. Nah kebudayaan itu kalau kita preteli terdiri dari dua kata budi dan daya budaya. Kalau budi itu dimaknai sebagai akal pikiran. Sedangkan daya itu adalah berkaitan dengan upaya usaha jadi kalau kita terjemahkan secara bebas artinya usaha berpikir. Usaha menalar sesuatu secara mendalam. Nah dari usaha menalar itulah muncul berbagai macam produk kebudayaan. Seperti kalau di masa Arab itu syair. Jadi kan tradisi bersyair bangsa Arab itu sangat tinggi. Bahkan di Mekah itu di masa prakenabian itu selalu diselenggarakan pentas membaca syair. Jadi para sastrawan-sastrawan terkemuka di Hijaz atau di Mekah itu berlomba membacakan syair dengan pelantunan yang sangat indah, suara yang sangat merdu, sehingga membuat para pendengarnya memabuk upaya. Ada istilah yang sangat terkenal di masa ketika masa ketika sastra itu berkembang di Hijaz itu tujuh lembaran-lembaran terpenting dalam sastra di tahun tersebut. Itu disebut dengan Al-Mu'alaqot jadi ada tujuh Mu'alaqot itu semacam lembaran-lembaran yang itu di dalamnya adalah karya sastra yang diperlombakan dalam satu tahun. Jadi dipilih tujuh yang terbaik dan itu digantung dari sisi Ka'bah. Ini menengandasikan bahwa memang budaya tutur budaya sastra itu berkembang dengan pesat masa praknabian bahkan sampai masa penabian. dan ini tentu saja juga berkaitan kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan model bahasa sastra yang gini. Karena diantaranya adalah untuk menandingi aswara itu. Para penyair yang apa namanya merasa bisa untuk meng-create atau menyusun syair yang seindah dengan Al-Quran. Itu sebenarnya tujuannya. Untuk menandingi mereka dan membuktikan kebesaran Allah kemudian kerasulah Nabi Muhammad melalui Al-Quran itu. Nah itu kebudayaan. Nah sedangkan Islam tentu saja kita mengkaji itu sekitar sejarah umat Islam. Kita tidak mengkaji secara spesifik misalnya Kristen atau Yahudi meskipun mungkin akan kita bahas kemudian. Nah selanjutnya saya akan menerangkan beberapa aspek yang dikaji dalam beberapa pertemuan kita ke depan. Nah tentu saja tidak semua aspek ini saya tampilkan. Ini hanya beberapa. Yang pertama tentu saja adalah sejarah Nabi Muhammad atau dalam babakan historiografi Islam disebut masa kenabian. Setelah itu masa Khulafa Rashidin atau Khulafa yang cerdas yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Selanjutnya masa Bani Umayyah. Bani Umayyah itu berdiri sekitar abad ke 8 Masihi dengan pendirinya itu Mu'awiyah bin Nabi Sufyan. Siapa Mu'awiyah bin Nabi Sufyan? Dia termasuk sahabat Nabi yang tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang pertama menjalin Al-Quran. Selanjutnya profil dari dia adalah dia merupakan kerabat dekat dari Usman bin Afan. Jadi kita sama-sama tahu ya Usman bin Afan itu kan khalifah yang kaya dari hasil perdagangan. Dan Mu'awiyah itu adalah bagian dari keluarganya Usman. Nah dalam perkembangannya Mu'awiyah itu punya ambisi politik. Yang ini ingin mendirikan kekilafahan yang terdiri dari orang-orang dari keluarganya. Dia ingin memperbesar kekuasanya sampai ke Santero Asia Barat. Dan nanti kita akan mengkaji lebih dalam. Selanjutnya ada dinasti Abasyah. Kalau Abasyah ini berdiri kira-kira sekitar abad ke-9 Masehi hampir setelah satu abad kira-kira berdiri dinasti lumayan. Ya Abasyah ini saya kira menjadi salah satu kekuatan penting dalam sejarah umat Islam karena di masa Abasyah ilmu pengetahuan Islam berkembang dengan sangat besar. Kita mengenal sosok Jabir Ibn Nuhayan kita mengenal sosok Ibn Sina Ibn Nurus kemudian sampai dengan Abbas Tim Farnas atau tokoh-tokoh penting lainnya disekitar Tasawuh misalnya Habib Hassan Al-Sahili kemudian Al-Ghazali itu hidup kira-kira di masa Abasyah jadi Abasyah ini bisa kita tandai sebagai masa dimana ilmu pengetahuan Islam berkembang dengan masalah besar. Nah kemudian ada dinasti Bani Umayyah dua di Spanyol Nah ini sebenarnya pendiri dinasti Umayyah itu adalah masih keturunan dari Maulia di Nabi Sofia Saya kira kontribusi penting Bani Umayyah di Spanyol adalah pijakan penting Islam di Eropa karena kalau sampai Islam kemudian berkembang pesat di seluruh Eropa itu sejarah akan berubah sayangnya pasukan Muslim kalah di perbatasan antara Perancis dengan Spanyol mereka di kalahkan oleh pasukan Perancis yang dipimpin oleh Charles Martel itu sayang sekali kalah kalau menang itu mungkin Perancis itu akan menjadi Muslim tapi sayang kalah selain selain aspek militer yang paling ditonjolkan dari Bani Umayyah 2 di Spanyol adalah juga imun pengetahuan kita mengenal sosok Ibnu Rus orang Spanyol orang Spanyol Muslim kemudian ada Ibnu Bajah seorang sosok kawan besar kemudian ada Ibnu Tufail yang menulis tentang seorang anak yang diasuh oleh Rusa yang judulnya adalah Haibin Yakuzan nah uniknya karya Ibnu Tufail itu diadopsi dalam film Hollywood menjadi cerita Tarsan Anda tahu kan Tarsan seorang anak diusarkan oleh Gorilla bedanya kalau Haibin Yakuzan itu anak manusia yang diusarkan oleh Rusa nah setelah itu kita memasuki periode tiga kerajaan besar kerajaan musarnya ini adalah kerajaan Mughol India kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Turki di Turki itu kita akan membahas secara spesifik setelah masa mundurnya kerajaan itu barulah kita sampai pada masa ketika umat Islam mulai terjadul panjang sampai hari ini yakni ketika kolonialisme barat bergembang pesat di dunia-dunia Islam ya di halaman selanjutnya saya sarankan Anda membeli buku Badriyatim yang judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam ini buku pegangan wajib saya kira Anda perlu membeli ini untuk menambah kesejanah belajar Anda jadi mungkin dalam beberapa pertemuan saya akan membuat video seperti ini tapi saya sarankan Anda untuk membaca lebih dalam dan memiliki buku ini supaya Anda lebih mengenang lagi sejarah Islam yang penting adalah Anda bisa memacingkan pemahaman dari membaca mandiri dengan urayan dari apa yang sudah saya katakan baik saya senantiasa menunggu komentar Anda di kolom komentar jadi kalau ada yang ingin Anda tanyakan seputar perkulian perdana kita ini silahkan post di kolom komentar saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkulian perdana kita ini semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat baik menjalani segala aktivitas dan itu saja ada hikmah yang Anda bisa petik dari perkulian kita akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati